Kori dan Tuan Hippo saling membantu Tuan Hippo adalah seekor kudanil yang sangat menyukai air. Kori dan Tuan Hippo saling membantu Sikatnya terlalu kecil, padahal punggungku besar. Aku akan ke kota besok membeli sikat yang lebih besar untuk membersihkan punggungku. Itu ide yang bagus sekali. Esok paginya, Tuan Hippo sangat bersemangat berangkat ke kota. Halo Tuan Hippo. Mau? Halo Tuan Hippo. Halo Tuan Hippo. Oh, halo Kuri. Kau mau ke mana? Ke kota? Kau? Aku juga mau ke kota. Bagaimana kalau kita bersama? Kita akan bersenang-senang. Baiklah, kita akan bersenang-senang. Tapi mari istirahat dulu di bawah pohon besar ini ya. Oh iya, mengapa kau mau ke kota? Katakan. Aku mau beli sikat yang besar. Kalau kau, Kuri? Kalau aku, mau membeli saringan. Tapi katakan, untuk apa sikat besar itu? Oh, begini Kuri, setiap hari, setiap hari, saat aku berenang dan keluar dari danau, ada banyak rumput air lengket di punggungku. Aku mencoba berbagai cara untuk membersihkannya, tapi tidak bisa. Jadi, aku pikir aku akan pakai sikat besar. Nah, kalau kau, untuk apa saringannya? Aku perlu saringan dengan tangka yang panjang untuk mengambil rumput di dasar sungai. Begitu. Oh, untuk apa itu? Rumput air sangat lezat. Semua burung suka memakannya. Kau sungguh suka rumput air? Dan kau sungguh ingin menyingkirkannya? Untuk apa saringannya? Dan untuk apa saringan besar? Mengapa kau tidak naik dan memakan rumput air yang menempel di punggungku? Hah? Apa katamu? Dan sejak saat itu, burung menjadi sahabat baikku, Daniel, dan memakan semua rumput air yang menempel di tempatnya. Hehehe Bahwa Rasulullah salallahu alaihi wasalam bersabda, Seorang muslim itu adalah saudara muslim lainnya. Dia tidak boleh menzeliminya dan menghinakannya. Barang siapa yang membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan memenuhi keperluannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesusahan seorang muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesusahan di antara kesusahan-kesusahan hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang Muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Sahih Muslim nomor 4677